Ratusan pengurus organisasi Pejuang Bravo V atau PBL Lampung dikukuhkan dan dilantik langsung oleh DPP Bravo V di salah satu borum hotel di kawasan Jalan Gata Subroto, Telkutung Selatan, Bandar Lampung pada selasa siang. Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Pejuang Bravo V ini dilantik langsung oleh Ketua DPP Bravo V, Fahru Rozi, beserta pengurus DPP Pusat. Pelantikan DPD beserta struktur organisasi masyarakat pengawal serta pemantau kebijakan pemerintah ini dalam bentuk sinergitas kebijakan pemerintah baik dari sektor ekonomi, keamanan, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misi utamanya tentu saja mendukung kegiatan pemerintah, kemudian kedua, melakukan hal-hal yang berguna bagi masyarakat banyak di Lampung. Banyak hal yang mereka bisa lakukan. Biasalah keuntungan kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian kedua, melihatlah apa-apa yang bisa dilakukan di masyarakat yang berguna bagi masyarakat banyak di Lampung ini. Sementara usai dilantik oleh pengurus DPP, Ketua DPD Pejuang Bravo V Lampung, Ari Mejari Alfian, mengatakan pihaknya akan langsung melakukan kerjasama eksternal oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, setelah mengantar Pak Jokowi menjadi presiden dua kali, sebenarnya dari pusat sudah akan membuarkan diri. Tetapi, ada permintaan dari Pak Jokowi untuk tetap mengawal, mengawal pemerintah karena beliau sadari bahwa banyak program-program pemerintah ini tidak sampai di daerah-daerah. Selain mengukuhkan dan melantik struktur pengurus DPD Pejuang Bravo V ini, turut dikukuhkan tiga zona daerah sebagai cabang Pejuang Bravo V di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Seluruh struktur pengurus Pejuang Bravo V diharapkan mampu mengawasi dan memantau setiap kebijakan pemerintah untuk keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat dalam menerima fasilitas maupun kemudahan dari pemerintah, khususnya kebijakan presiden sebagai pemimpin tinggi negara.